Pembangunan Jalan Tol Serang Panimbang Seksi Ketiga akan melintasi 6 kecamatan dan 15 desa di Kabupaten Pandeglang dan Lebak Banten. Pengerjaan Jalan Tol Serang Panimbang Seksi Tiga ini akan memakan waktu selama 730 hari atau selama 2 tahun yang akan dikerjakan oleh 3 perusahaan, yaitu PT Sino, Wijaya Karya, dan Adikarya. Hal tersebut seperti yang dikatakan PPK Jalan Bebas Hambatan atau Tol Serang Panimbang 1 Provinsi Banten dari Balai Pembangunan Jalan Nasional BPJN Banten, Bapak Yanwar. Sementara itu, Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan Tol Serang Panimbang, Bapak Giri Yudono mengatakan, pihaknya sudah 2 tahun menunggu proses pembangunan Jalan Tol Serang Pandeglang. Lebih lanjut, Bapak Giri Yudono menyampaikan bahwa, ketiga kontraktor yakni PT Sino, Wijaya Karya, dan Adikarya, sudah berada di Pandeglang dan tinggal menunggu perintah pengerjaan. Terima kasih telah menonton!